Kawan Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah di lokasi. Halo, selamat sore, Rahmat. Selamat sore, Mila dan Tribunet. Rahmat, bisa dijelaskan lebih detail terkait berapa kemudian jumlah personil yang diturunkan dalam penggebekan kali ini? Baik, Mila dan Tribunet, dapat kami kabarkan, dan kemarin sekitar pukul 5 pagi terjadi penggebekan besar-besaran yang dilakukan anggota Pores Musyrawas Utara di-backup oleh personil dari Batalion B Pelopor Brimopoda Sumsel. Untuk jumlah personil sendiri yang diturunkan itu dari anggota Pores Musyrawas Utara berjumlah 50 orang, baik dari saat restri maupun saat narkoba. Kemudian di-backup oleh personil dari Batalion B Pelopor Brimopoda Sumsel sebanyak 104 personil. Rahmat, untuk barang bukti yang kemudian diamankan petugas dari penggebekan ini, apa saja bisa dijabarkan? Barang bukti yang berhasil disita oleh petugas dari penggebekan kemarin, di antaranya itu ada mesin bingdong atau bar-bar sebanyak 34 unit beserta 1.500 poinnya. Kemudian ada petugas juga mengamankan sepeda motor tanpa surat menyurat, sebanyak 21 unit sepeda motor, dan juga ada mobil jenis Suzuki Karimun 1 beserta 5 lembar STNK. Polisi juga menyita ada 13 pucuk senjata tajam, ada 3 pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta amunisinya, kemudian ada juga 10 senjata api rakitan laras panjang beserta amunisinya. Selain barang bukti... Ya. Baik, Rahmat... Kemudian ada juga barang bukti narkoba yang berhasil diamankan sebanyak 347 gram sabu-sabu dan alat-alat untuk mengkonsumsi dan menjual narkoba. Begitu. Dari penggebekan ini selain barang bukti yang diamankan, kemudian kabarnya juga kepala desa setempat ikut dibawa ke Mapolres. Apakah memang seperti itu informasinya dan bagaimana perkembangan terkininya? Rahmat. Memang benar, kepala desa Surulangun, yaitu Muhammad Saleh, ikut dibawa ke Mapolres, Musyarawas Utara. Beliau dibawa untuk dimintai keterangan sebagai pemerintah desa setempat. Kemudian kami mendapat informasi kepala desa Surulangun, Muhammad Saleh ini sudah dipulangkan ke rumahnya. Karena memang beliau tidak terlibat kasus apapun, hanya dimintai keterangan sebagai pemerintah. Beliau juga sudah dilakukan tes urin, namun hasilnya negatif. Jadi beliau sekarang sudah di rumahnya. Beliau sudah kemudian kembali ke rumahnya. Yang juga harus digarisbawahi, untuk penggerbekan kali ini, Rahmat, ada berapa orang yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian? Penggerbekan kemarin, polisi mengamankan sebanyak 18 orang, termasuk kepala desa. Jadi ada 17 warga dan kepala desa. 17 warga ini terdiri dari 14 laki-laki dan 3 perempuan. Inilah. Oke, situasi terkini di lokasi seperti apa? Kemudian pasca adanya penggerbekan ini, respon dari masyarakat sekitar seperti apa, Rahmat? Dari kemarin, saat penggerbekan terjadi, respon masyarakat desa Surulangun, Samatan Rawas Ulu, Tobaten Surawas Para, sangat mendukung adanya penggerbekan tersebut. Jadi memang masyarakat sudah lama resah, terutama dengan aktivitas peredakan narkoba di desa itu. Sampai-sampai masyarakat mengenalinya dengan istilah kampung narkoba. Inilah. Baik, Rahmat, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung dari kampung narkoba desa Surulangun, Kejamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi, Rawas Utara. Kita beralihkan informasi selanjutnya, Tribunars. Jumlah tempat tidur di unit gawat darurat atau UGD rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet, dikabarkan penuh imbas lonjakan pasien COVID-19. Berdasarkan keterangan dari Komandan RL DC Wisma Atlet, penuhnya unit UGD Wisma Atlet ini lantaran pasien COVID-19 yang mencapai total hingga ratusan pasien. Dalam beberapa video yang juga diketahui viral di media sosial, sejumlah pasien terlihat berada di area registrasi tengah berkoordinasi dengan petugas pendaftaran. Penuhnya UGD juga diduga karena pasien yang dikirim ke rumah sakit Wisma Atlet dalam kurun waktu berdekatan dan juga adanya dampak libur lebaran. Apakah memang saat ini kondisinya masih penuh untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya? Saya telah tersambung dengan wartawan Tribunews.com ada Reza Demi. Halo, selamat sore Reza. Selamat sore Mila. Reza, bagaimana perkembangan terkini di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran pada hari ini? Baik Mila, terima kasih. Bisa disampaikan pada hari ini, tanggal 13 Juni 2021, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran menambah pasien yang datang dari Jakarta dan sekitarnya, ada tambahan sekitar 537 orang, sehingga total pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran totalnya sebanyak 4.836. Nah, angka pasien tersebut total ditempatkan di 4 tower, tower 4, tower 5, tower 6, dan tower 7. jumlah pasien di tower 4 ada 1.221 orang, jumlah pasien di tower 5 ada 1.450 orang, jumlah pasien di tower 6 ada 898 orang, dan jumlah pasien di tower 7 ada 1.267 orang. Kemudian pasien sembuh, eh pasien sembuh dalam artian pasien keluar, ada 208 orang sudah keluar. Kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi Mita Nila, ada juga satu pasien yang meninggal, satu orang, sehingga pasien yang meninggal, sampai saat ini ada 91 orang. Demikian Nila. Reza, apakah artinya untuk saat ini masih ada ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet? Untuk ketersediaan komandan melapanan RSDC Wisma Atlet, Let Call Out, Muhammad Arifin, mengatakan bahwa saat ini RSDC Wisma Atlet masih menyediakan 19,32 persen artinya sampai saat ini. Untuk ketersediaan tempat tidur di Wisma Atlet sudah sampai 80,68, naik sekitar 5 persen dari hari Sabtu kemarin. Dan bahkan Arifin sudah memberi sinyal bahwa ini menjadi lampu kuning, bahkan sudah mendekati lampu merah untuk kondisi Wisma Atlet sendiri. Seperti itu. Apa langkah yang kemudian akan diambil oleh pihak RSDW Wisma Atlet mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 ini? Reza. Let Call Out, Muhammad Arifin mengatakan kepada kami di lokasi Wisma Atlet bahwa pihaknya sudah menyiapkan langkah cadangan yang disebutnya sebagai peluru terakhir untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Salah satunya di ruangan-ruangan pasien sebenarnya bisa ditempatkan tiga kasur atau tiga tempat tidur, tapi untuk saat ini hanya ditempatkan dua kasur. Nah jika nanti lonjakannya ada lonjakan seperti itu, Arifin mengatakan pihaknya akan menambah satu kasur lagi untuk di setiap kamar, di setiap tower Risma Atlet. Kemudian juga disiapkan tenaga kesehatan tambahan, lalu logistik seperti obat-obatan dan vitamin, serta makan-makanan yang dijaga gizi dan kandungan lain-lain. Seperti itu nilai. Baik Reza dan juga Tribunan, tadi Reza Diani, wartawan kami juga sempat mewawancarai komadan lapangan RS D.C. Wisma Atlet. Berikut liputannya untuk Anda. Tanggal 13 Juni 2021 pukul 06.00. Bisa kami laporkan bahwa masih terjadi kenaikan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit daurat COVID-19 kemayoran. Hari ini kita sudah tercatat sejumlah pasien yang kita rawat, 4.836. Jadi ini tinggal 19,32 persen sisanya yang belum terisi. Jadi okupansi kita, ketirisian kita sudah di angka 80,68 persen. Nah ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa peningkatan ini harus bisa dikendalikan dan ini menjadi sebagai warning, sebagai alert, sebagai lampu kuning, bahkan ini sudah mendekati lampu merah. Jadi harus benar-benar masyarakat harus bisa menyadari dan harus kita juga sambil edukasi, tetap kita harus kerjasama yang bagus antara masyarakat dengan Satgas, masyarakat juga rasa satu terhadap apa-apa yang disampaikan aturan-aturan dari pemerintah harus dilaksanakan dengan baik. Kalau untuk hari ini sendiri, hitungannya hadiah meningkat atau menurun dari jumlah klaster kemarin? Ya kemarin kan satu hari yang lalu, dua hari yang lalu 661, hari ini yang masuk 530-an lah. Jadi sedikit menurun, tapi bukan berarti kalau saya lihat dari rencana kunjungan, dan rencana yang dulu hari ini juga masih tinggi. Jadi khusus mas, karena ada yang menunda kemarin, nggak jadi karena kemalaman baru hari ini, ya nanti mudah-mudahan hari ini, besok pagi update-nya menurun, mudah-mudahan. Jadi marilah kita bersama-sama mengendalikan ini, ya masyarakat yang di luar sana juga harus ikut berpartisipasi. Justru, keadaan terdepan adalah masyarakat yang bisa mengendalikan kapan naik dan kapan turun tergantung mereka. Jadi kita Satgas hanya mengimbau dan kita menyembuhkan orang-orang yang sudah terlanjur positif di rawat di tempat ini. Demikian, wartawan tribunews.com Reza Diani melaporkan secara langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta. Kita jodoh sejenak tribunars, setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami sajikan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Pak Ariski di sini, di strategi juga? Kalau saya sendiri, di Jumit 37 ini, yang semalam baru mulai, kita yang dirasa penangkapan intam. Sebenarnya aku nggak ngerasai penangkapan atau penggerbegan atau apa-apa itu. Karena juga, posisinya apa yang kita panggil? Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah, dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kaboja, itu ada beberapa paper yang... saya umpil mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tukang, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini, dijuangkan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus itu. Tukang koran dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahan belakang. Bahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penelitasi akan sulit. Menurut saya memang tidak mudah bukan urusan tanah diambil kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di enam hari sawal itu... Ada musuh menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Yerda Saudara. Seorang warga pelimbah timah diterkam buaya pada Minggu 13 Juni 2021. Insiden ini diketahui terjadi saat korban hendak melimbah timah di sekitaran Bendungan Pijedi Salenggang, kejamatan Gantung, Belitung Timur. Kejadian buaya memangsa manusia dan juga buaya ini sudah terjadi beberapa kali dan tim sergabungan diketahui langsung mencari jasad korban di sekitar Jembatan Gantung perbatasan Desa Lenggang dan juga Desa Silimsin. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, apakah korban telah berhasil dievakuasi atau belum, bergabung bersama saya, wartawan pos belitung, ada Brian Bimantoro. Halo, selamat sore, Brian. Brian, selamat sore. Halo, selamat sore, Nila. Baik, Brian, bisa dijelaskan kronologis awal kejadian adanya seorang penambang yang kemudian diterkam oleh buaya ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Nila. Untuk kejadian konflik antara manusia dengan penambang, manusia dengan buaya ini sendiri sudah terjadi beberapa kali di Belitung Timur. Dan bisa saya laporkan bahwa kronologi awal dari keteristiwa ini bermula saat korban bernama Edy Pradesa berusia 42 tahun pergi melimbang di sekitaran Bendungan Pice Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tiba-tiba korban Edy ini diterkam buaya dan di warga sekitar sempat mendengar riakan minta tolong dari dari Edy ini. Sehingga warga mencari bala bantuan sehingga tim Sargabungan meluncur ke tempat kejadian perkara. Untuk menurut dari menurut dan posar Belitung sendiri kejadian ini sudah sering terjadi dan tahun ini adalah kali ketiga terjadinya konflik manusia dan buaya di Belitung Timur. Begitu Irda, inilah. Adakah kesulitan yang kemudian dihadapi oleh Tim Sargabungan di lapangan dalam proses evakuasi, Brian? Baik, inilah. Untuk kesulitan dari proses evakuasi sendiri menurut dan posar Belitung Rahmatullah Hashim mengatakan bahwa ada kesulitan berupa buaya ini sering hilang timbul sehingga menyulitkan tim evakuasi atau tim Sargabungan untuk mengevakuasi korban. Buaya sendiri berukuran sekitar 4 sampai 5 meter dan hilang timbul sehingga ketika perahu ingin menyelamatkan korban buaya ini masih hilang timbul sehingga harus ekstra hati-hati dari tim Sargabungan sendiri. Begitu, Nila. Apakah saat ini korban telah berhasil ditemukan, Brian? Ya, Nila bisa saya laporkan bahwa tepat pada pukul 13 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat korban Edy Pradesa yang diterkambuaya tadi pagi berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan dan ketika ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia serta bagian tubuhnya mohon maaf sudah tidak lengkap. Begitu, Irda. Baik. Apa yang kemudian tindakan dari pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat terkait insiden ini, Brian mengingat ini bukan kejadian pertama kali yang menimpa sejumlah warga? Baik, Nila. Dari keterangan kepolisian terangan kepolisian kecamatan hingga ke pemerintah daerah sudah sering melakukan imbauan bahkan penertiban bagi masyarakat penambang timah di sekitar tempat tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada kepedulian atau perhatian dari mereka sendiri. Dari pemerintah sendiri merencanakan pemerintah kecamatan merencanakan untuk bekerjasama dengan swasta untuk menciptakan sebuah penangkaran buaya ke depannya sehingga buaya-buaya ini bisa ditangkarkan atau bisa dijauhkan dari manusia. Begitu, Irda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya wartawan kami juga tadi sempat mewawancarai Wakil Bupati Belitung Timur Tribunar berikut liputannya untuk Anda. Berapa kali ini manusia diterkam buaya dan upaya dari pemerintah daerah seperti ya, Bapak, ke depannya? Sebenarnya sih upaya-upaya pemerintah ini sebenarnya untuk mengarang mereka di dalam kawasan terdiri mendapat yang jadi ibaratnya binatangnya sama saja ke manusia artinya kalau mereka terlalu susah dan terlalu dilusi ya macam kita lah kalau terlalu dilusi kecaman lah tapi kita sering cari makan cari makan lah tapi kita jangan lupa bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri bahwa banyak kepenting-penting lain yang pitul menjadi perhatian karena dengan rusaknya lingkungan hal-hal yang gini yang perlu jadi perhatian di tersebut di dunia daerah intinya sudah berapa kali mengingatkan diupayakan jangan terlalu ya ibaratnya kita macam orang kenderah kesukan gitu tapi mencari-mencari lah gitu kita ke perut ke perut tapi senda anak tapi tolong diupayakan ke depannya kita sinergi lah apa yang sudah dianokan pemerintah terus menjadi pemikiran apa pemikiran kita semua lah kaya penyikapnya lingkungan kita ini berarti menurut bapak penyebab dari terkamahnya boyak ini seperti apa pak sebenarnya terlihat sih karena habitat boyaknya diganggu atau seperti apa sebenarnya sih kayaknya lingkungan lah lingkungan dan juga berdasarkan informasi dari kampawan tadi kan nanti boyak itu beberapa hari disitu nah ternyata jadi kejadian lagi ini memang yang bersangkut itu lebih pagi dari orang lain gitu nah sementara memang lagi apa lagi suasana lagi sepi jam 6 jam 6 kurang kurang 10 kan lagi jadikan jadi ya aku menghimbahlah kepada masyarakat khususnya di kabupaten bitong timur lah agar kita sadar-sadar lah dengan lingkungan kurus emperut memang harus emperut ya terus kehidupan memang harus kehidupan cuman cuman ke depannya intinya kita tetap harus apa ya harus ingat-ingat lah gitu dengan lingkungan mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terurang lagi lah untuk menjadi pembelajaran kita semua dalam menyikat ilmu ini maksud itu berian beri mantoro wartawan pos belitung melaporkan terkait insiden pelimbang diterkembuaya di kejamatan gantung belitung timur kita beralihkan informasi selanjutnya tribunars polda sumatra utara dan juga polres jajaran hingga kini telah melakukan penangkapan sejumlah preman dan juga pelaku pungli yang meresahkan masyarakat penangkapan pelaku pungli dan juga preman yang saat ini gencat dilakukan merupakan instruksi kapolri jenderal Lisio Sigit Prabowo terhadap seluruh jajarannya setidaknya diketahui ada sebanyak 55 titik sasaran operasi aksi premanisme dan juga pungli ini menindak lanjuti instruksi dari kapolri tim gabungan diet reskrimum dan juga diet sabara dan brimopol gasumut telah menyisir tempat-tempat yang rawan aksi premanisme dari beberapa titik penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian diketahui telah berhasil setidaknya menangkap puluhan preman untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Medan ada Fadli Taradiva yang akan memberikan laporannya pada Anda halo selamat sore Fadli selamat sore pungli oleh sejumlah preman baik terhadap masyarakat maupun supir-supir 55 titik ini berada di jajaran polda sumut beberapa pores ini telah berhasil mengamankan puluhan preman baik dari labuhan maupun di gerbang-gerbang tol nila langkah apa yang kemudian dilakukan polda sumut dalam melakukan pemberantasan preman dan juga pungli ini Fadli baik langkah yang dilakukan polda sumut yaitu menindaklanjuti informasi masyarakat melakukan patroli dan beberapa melakukan kegiatan rutin untuk menjaga kaptimas di wilayah Sumatera Utara inilah adakah program yang kemudian dibuat oleh polda sumut untuk mungkin memudahkan masyarakat dalam membuat laporan ketika ada gangguan dari preman dan juga ada aksi pungli baik polda sumut sendiri menyediakan hotline di nomor 110 untuk masyarakat siapapun yang berasa dipungli ataupun berasa terancam bisa melaporkan melalui nomor tersebut dinilah baik poldi sedikit tentang pelaku dan juga sejumlah preman yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tindakan apa yang kemudian akan diberikan untuk para pelaku ini baik polisi akan menyelidiki apakah yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana atau tidak jika tidak maka polisi akan melakukan pembinaan lalu dipulangkan begitu kira-kira dinilah sejauh ini masih diperiksa apakah memang terlibat ataupun tidak kalau tidak nanti akan dikembalikan dan yang terbukti melakukan pungli atau premanismo langsung akan ditindak oleh pihak kepolisian tadi wartawan kami tribunar juga telah memawancarai Kapolres Pelabuhan Belawan AKB Pdayan untuk mengetahui informasi lengkapnya berikut liputannya untuk Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh kami di Polres Belawan bisa jajaran hari ini merilis tangkapan kasus premanisme ya premanisme yang melakukan pemalakan pungli perep supir-supir truk yang ada di sekitar Pelabuhan Belawan ini ya seperti di Jalan Tol di Sibang Mabar Sibang Marelan Alpetia dan lain sebagainya ya dan di Pelabuhan Perikadah juga ya mereka melakukan pemalakan pemalakan ya pemalakan pemalakan terhadap supir-supir truk dan orang-orang yang berkegiatan di dalam Pelabuhan kita sesuai dengan intrusi dari Bapak Kapoling kepada Bapak Kapolda dan kita lanjuti penangkapan-penangkapan terhadap pereman yang mengganggu yang mengganggu pelancaran di Pelabuhan Belawan ini kita berpenangkapan-penangkapan terhadap mereka yang meminta uang kepada supir-supir truk sekitar Pelabuhan Belawan ini jadi Pelabuhan Perikanan yang kita tangkap hampir 23 orang apakah ada yang nanti dilanjutkan tak berhasil hukumnya Pak dilanjutkan nanti kita lakukan penyidikan lanjut yang dihidikan dengan hukum akan direkir kita ke informasi lain saudara hujan deras yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Bandung sejak Jumat kemarin menyebabkan tanggul darurat sungai Cisunggalah di desa penyadap kejamatan Solokanjeruk Jebol akibatnya ratusan rumah di dua rukun warga desa penyadap terendam banjir akibat jebolnya tanggul tersebut puluhan rumah warga juga dikabarkan mengalami rusak berat tinggi buka air diketahui yang merendam pemukiman penduduk berkisar antara 1 sampai 1,5 meter dan sejumlah warga yang panik juga langsung berupaya menyelamatkan barang berharga mereka untuk situasi terkini bagaimana kabar terupdate bergabung bersama saya wartawan Tribun Jabar Lutfi Ahmad yang akan memberikan laporan pada Anda halo selamat sore Lutfi Lutfi selamat sore halo Lutfi selamat sore kami belum berhasil mendengarkan suara Anda dari studio halo halo Nila sore oke Lutfi sudah bisa mendengarkan suara kami dari studio selamat sore ya sore Nila dan juga sore para pemirsa Tribuners dimana pun Anda berada kini saya tepat berada di dekat tanggul si Sunggalah yang jebol Jumat malam siang ini beberapa petugas masyarakat dan relawan melakukan pembersihan lumpur yang ada di perumahan atau permukiman dari jalan dan selokan Nila baik Lutfi untuk kejadian ini kemudian ada berapa rumah yang terdampak dan juga mengalami kerusakan akibat adanya tanggul jebol untuk rumah yang terdampak sendiri menurut informasi terdapat ratusan ratusan rumah hingga mencapai sekitar 500 rumah yang terdampak namun yang mengalami kerusakan sekitar 156 rumah dari 156 rumah ini terdapat 36 rumah yang mengalami rusak berat Antisipasi sementara yang kemudian akan dilakukan oleh penyak terkait seperti apa Lutfi? Untuk antisipasi sementara pihak pemerintah dan masyarakat juga membuatkan tanggul sementara berupa karung berisi pasir dan nantinya akan dibuatkan TPT atau tembok penahan tanah yang secara permanen supaya tidak terjadinya banjir kembali Untuk bantuan mungkin dari pemerintah setempat apakah sudah diberikan untuk warga yang terdampak adanya peristiwa ini? Untuk bantuan sendiri dari pemerintah mulai dari Sembako telah disalurkan dan beberapa rumah yang terkena dampak atau rumah rusak berat telah didata dan nantinya akan ada bantuan juga Rutilahu ya Nila untuk warga yang rumahnya terdampak atau yang mengalami kerusakan namun untuk sementara yang diutamakan yang mengalami kerusakan berat adapun yang mengalami kerusakan berat rumah-rumah tersebut tepat berada di pinggir sungai Cisunggala Cisunggala Tanggul Cisunggala Ufi ini kan tadi Anda sempat mengatakan bahwa antisipasi sementara telah dilakukan oleh pihak terkait lalu untuk mengantisipasi agar ke depan kejadian ini kemudian tidak terulang kembali rencana dan juga antisipasi apa yang dilakukan yang tadi disebutkan untuk antisipasi ke depan maka akan dibuatkan tanggul secara permanen atau TPT di titik yang mengalami jebol dan sekitar titik yang rawan akan jebol kembalinya tanggul tersebut jadi pemerintah setempat telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu juga dengan masyarakat akan memperbaiki dan membangun TPT supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti Jumat malam oke Lutfi Ahmad terima kasih banyak atas laporan Anda melaporkan terkait insiden jebolnya tanggul di Kabupaten Bandung selamat bertugas kembali kami jeda sejenak tribunar setelah ini masih akan ada berbagai informasi yang kami sajikan tetap di live update apa kabar Mas Ariski disini strateginya kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai saya dapat sebenarnya aku gak ngerasai penangkapan atau penggerbegan atau apa begitu karena juga posisinya jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan penyumbatan disini mungkin pikirnya tidak kesitu kali ya tapi kalau di Korea atau di Kampoja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas dulunya tukang koran oh gitu ya tukang koran saya baca itu kan pernah baca kan jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget di anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus pengobol ya tentang hujan shower dimana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau paham jadi mulai artinya terjadinya perlempekan nah itu untuk tanah pasti akan sulit menurut saya memang tidak mudah bukan urusan tanah diambil kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari sawal itu oke apa kabar Pak Arief di sini kalau saya sendiri di Juni 3 ada masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Yerda kapal hantu atau kapal tanpa nama saudara yang sempat ditembaki helikopter polisi akhirnya berhasil dievakuasi saat ini kapal tanpa nama tersebut telah bersandar di Dermaga Direkturat Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung kapal tersebut sebelumnya dievakuasi dari kawasan hutan bakau Tanjung Jati Sumatera Selatan dikabarkan proses evakuasi membutuhkan waktu selama 4 hari karena personel harus bertarung dengan lumpur yang kedalamannya mencapai 1,5 meter untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya bergabung bersama saya wartawan Bangka Posada Cepi Marlianto Halo Cepi Halo selamat suri Mbak Nila Cepi bisa diinformasikan bagaimana untuk kondisi terkini kapal hantu yang kita tahu beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial oke terima kasih setelah sempat diamankan di Dermaga Polairud Polres Bangka Selatan Kabupaten Bangka Selatan kapal hantu atau kapal tanpa nama yang ditangkap dan terjebak di hutan bakau Tanjung Jati Ogan Komareng Ilir akhirnya dibawa ke Dermaga Direkturat Polairud Polda Bubble pagi tadi untuk kondisinya pantauan di lokasi yang tadi kapal terlihat dipasang garis polislide selain itu kapal hantu juga diapit oleh dua kapal milik Bit Polairud Polda Bubble terlihat kapal juga sedikit mengalami kerusakan pada bagian badan kapal di sisi kanan dan kiri ada beberapa bagian besi pengaman yang melekat di sisi haluan kapal juga tampak lagi maksud saya tampak tak lagi terpasang dengan baik kemudian pada bagian dalam kapal tampak puluhan jerigen berwarna biru tali pelampung kaleng tet hingga penelengkapan lainnya masih berdijerapi sementara itu kapal juga kelihatan kotor dengan lumpur yang sudah mulai mengering lebih lanjut kapal tanpa nama itu juga tampak dijaga oleh dua anggota Bit Polairud yang sedang bertugas terima kasih J.B untuk kemuatan dari kapal hantu ini dari penengkapan dan juga evakuasi yang telah dilakukan apakah sudah diketahui memuat apa kapal tanpa nama ini oke terima kasih terkait apa muatan kapal hantu tersebut seperti yang diungkapkan oleh kapal dan kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Anang Sarif Hidayat saat konversi persi beberapa waktu lalu pihaknya tak ingin beranda-andai terkait muatan serta muatan apa saja di atas kapal tersebut lantaran anak buah kapal bersetana koda saat ini belum berhasil ditangkap namun kapal itu diduga dipakai untuk penyelundupan lantaran pada saat pengejaran ada beberapa barang bukti yang sempat dibuang ke laut sejumlah barang bukti kemudian dibuang ke laut oleh ABK dan juga anak koda kapal ini untuk perkembangan terkini dari pengejaran ABK kapal hantu ini sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa oke terima kasih seperti yang diketahui anak koda kapal hantu yang dicegat helikopter polisi saat melintas di perairan Bangka Barat kepulauan Bangka Belitung nekat menabarkan kapalnya ke dalam hutan bakau untuk saat ini baik itu nah koda ataupun ABK kapal masih diburu diburu oleh pihak kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jejak yang ada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menyebut dugaan sementara pelaku berjubah 4 orang 1 nah koda dan 3 ABK guna pengembangan kasus Polda Babel juga berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan diperkirakan pelaku saat ini masih berada di sekitar lokasi kapal karam di perairan Musum Tandung jadi kecamatan Turun Selapan Pabukatan Ogan Kommering Terima kasih Oke Cepi saat ini berarti bisa saya katakan bahwa pihak kepolisian fokus untuk mengejar 1 nah koda dan juga 3 ABK dari kapal hantu tersebut Terima kasih banyak Cepi Marlian Tawartawan Bangka Pos untuk informasinya selamat bertugas kembali Kita beralih informasi selanjutnya Tribuners karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak pasangan suami istri di pemulutan Kabupaten Oganilir terpaksa harus tinggal di rumah yang tidak layak puni keduanya merupakan warga miskin yang terpaksa tinggal di rumah tidak permanen dengan dinding dan juga atap yang terbuat dari daun nipah total pasutri tersebut diketahui telah tinggal di sana lebih dari 7 tahun lamanya bagaimana informasi terkininya dan bagaimana kondisi lebih detail terkait adanya warga yang tinggal di rumah tidak layak tersebut bergabung bersama saya ada wartawan Tribun Sumsel Agung Dwi Payana halo Agung ya halo Nila dan juga Tribuners Agung bisa diinformasikan untuk awal mula akhirnya terungkap ada warga yakni pasangan suami istri yang tinggal bersama ayam hewan peliharaan apakah memang seperti itu informasinya bisa dilaporkan ya baik Nila dan juga Tribuners seperti dikemukakan tadi bahwa ada pasangan suami istri warga RT 0211 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Oganilir Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan warga miskin di daerah tersebut nah awal mula terungkap ke media sosial ini berdasarkan inisiatif dari tokoh pemuda desa tempat yang mengunggah video keseharian pasangan suami istri ini ke media sosial sebenarnya sudah sejak beberapa waktu lalu tokoh pemuda desa setempat mengupload video pasutri ini namun baru intens sejak beberapa hari terakhir kemudian puncaknya pada Sabtu 12 Juni kemarin tokoh pemuda setempat melibatkan di media sosial dari Palembang sehingga video tersebut menjadi viral dan mengundang perhatian terutama dari kalangan media banyak yang menyambangi kediaman pasutri di daerah pemudutan ini inilah selanjutnya terkait apakah pasutri ini memiliki anak dan bisa diinformasikan juga apa pekerjaan dari keduanya dan mungkin penghasilan mereka seperti apa ya inilah berdasarkan informasi dari tokoh pemuda yang mempublikasikan desa harian pasutri ini pasangan Bapak Suleiman dan Ibu Luriyati ini bekerja serabutan mulai dari memburongsokan bekerja menawarkan jasa menurus kebun maupun sawah dan untuk sehari-hari pasutri ini mengaku mendapatkan penghasilan berkisar 20 ribu hingga 40 ribu rupiah jika sedang beruntung pendapatan maksimal mereka mencapai 40 ribu rupiah nah kemudian pasutri ini mengaku belum memiliki momongan belum memiliki anak karena baru menikah sejak 7 tahun lalu ada pun pasutri sebelumnya diketahui pernah menikah sementara Ibu Luriyati belum menikah pasangan ini bertemu di desa Tengkicapi dan semenjak menikah keduanya menempati rumah tak permanen tersebut inilah sudah 7 tahun lamanya sejak menikah berarti ya menempati rumah yang bisa dikatakan kondisinya tidak layak adakah perhatian atau mungkin respon dan juga reaksi dari pemerintah daerah bupati atau bahkan gubernur agung terkait viralnya pasutri ini kami sempat mewawancarai perangkat desa dan juga camat pendudukan aparat pun pemerintahan desa mengaku ada dua kendala utama untuk menyalur bantuan terhadap pasutri ini pertama mengenai data kependudukan karena diketahui Bapak Sulaiman belum berpisah secara resmi dengan istri pertama sehingga dia masih memegang kakak keluarganya yang terdahulu sementara Ibu Nuriyati diketahui alamatnya masih bersama orang tua yang bersakutan sehingga ketika menikah pasangan ini belum terdaftar secara resmi belum menikah secara negara terdaftar di negara maksud kami kemudian yang kedua Bapak Sulaiman dan Ibu Nuriyati ini menempati lahan milik orang lain sehingga ketika akan diajukan bedah rumah ke dinas sosial setempat pihak dinas menolak karena tidak memiliki surat sah mengenai lahan dan bangunan yang mereka tempat gitu kemudian yang akan dilakukan saat ini oleh pihak-pihak yang ingin membantu Pak Sutra ini karena tadi yang Anda sampaikan ada beberapa masalah yang membuat akhirnya bantuan tidak bisa tersalurkan dengan baik dari perangkat desa sendiri setelah ditemui oleh sejumlah awam media pagi tadi berjanji akan menjemput bolak akan mengurus data pendudukan akan memperbaharui data pendudukan pasangan suami istri ini dan kemudian akan berusaha mengalokasikan dana jika tidak jika seandainya bukan dari kabupaten akan mengalokasikan dana desa namun karena pandemi COVID-19 menurut perangkat desa setempat alokasi dana desa tahun 2020 dialokasikan untuk COVID-19 perangkat desa berharap tahun depan secepatnya dapat di beri bantuan kedua pasutri sepasang pasutri ini namun perlu juga diinformasikan depati organ dealer pancawijaya sudah mendengar kabar pasutri pak sulaiman dan ibu nuriyati yang berita mesos ini dan berjanji akan menindak lanjutinya secepat mungkin memberikan bantuan maksudkan baik agung dan juga tribunar tadi wartawan kami agung juga sempat mewawancarai jamat pemulutan terkait kejadian ini untuk informasi lengkapnya selengkapnya liputannya untuk anda dalam desa memang itu telah diusahakan namun pihak pemerintah desa telah mendata atas nama sulaiman namun ada bendala bendalanya seperti administrasi kependudukan bahwa pak sulaiman ini aslinya berpenduduk desa pelabuhan dalam sedangkan sepertinya kesenjukan di desa Cepi upaya apa yang kita lakukan selaku camat dan meneruskan ke pihak desa insya Allah untuk ke depan ini ke depan kita akan berkoordinasi lagi ke pihak TUMBKIN dan juga ke dinas sosial insya Allah mungkin hari Senin dapat kami koordinasikan dan waktu depan sudah ada bentuk bantuan yang disampaikan rencana memang ada melalui pihak kabupaten tadi di telepon insya Allah Senin akan memberikan bantuan tapi jenis apa bantuannya belum tahu agak rumah itu memang sudah lama dihuni di sini memang lama lebih kurang 7 tahun kebenaran rumah tersebut agak bingung bingung untuk memprogramkan pertama dari administrasi pendudukan tidak tidak jelas antara Pak Suleman dengan istrinya ada penduduk kebendalam ada Turo Picapi namun pada tahun 2000 sudah dianggarkan namun sayang jana tersebut di alihkan ke COVID 2020 sampai 2021 COVID masih merajalela insya Allah sama-sama ke depan di 2022 COVID ini akan berakhir mudah-mudahan kita dapat melaksanakan bantuan tersebut 7 tahun 7 tahun tinggal rumah ini lah sebelumnya ibu di segayang lagi gadis nikah dengan Sulaiman sudah berapa lama kita 7 tahun oh nikah baru 7 tahun rumah ini kami berjadi jadi bangun rumah ini rumah ini berapa besar berapa luas ukuran sekitar 4 kali dua ya oke ibu cak mana kalau hujan kadang besi kesini anu pecak daluh ya kelas bocor air jadi hari rebut lagi turun kalau robo apa goyak kan lalu panas hari siang panas iya kadang pesawat jadi pencari ini aku enggak upan ngerbuka serabutannya macam-macam dana kita ke informasi selanjutnya saudara satuan kepolisian lalu lintas Satlantas Polres Kendari menyulap ratusan kenalpot bogar sitaan menjadi patung robot transformer robot yang dibuat dari kenalpot bogar hasil sitaan Satlantas Polres Kendari tersebut bahkan memiliki tinggi mencapai 4 meter patung robot ini diketahui dipajang di perempatan Tugu Religi Misbahul Tilawatil Quran atau MTK robot ini diketahui diberi nama robot antrafi atau antri anti-traffic violation untuk mengetahui informasi terkininya telah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sultra ada Sri Rahayu halo Sri Rahayu baik halo jelaskan terkait patung robot yang terbuat dari kenalpot tersebut apa yang kemudian mendasari Satlantas Polres Kendari sampai akhirnya berinisiatif untuk membuat patung robot ini baik Nila dapat saya informasikan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Kendari Sulawesi Tenggara menyelap ratusan kenalpot sitaan menjadi sebuah patung robot transforma nah patung ini sendiri diberi nama robot antrafi atau anti-traffic violation kalau di bahasa Indonesia itu dapat diartikan robot anti-pelangkaran lalu lintas dan saat ini robot ini sedang dalam proses pengerjaan dan hampir rampung tinggi dari robot ini sendiri memiliki kurang lebih 4 meter dan akan dipajang di kawasan perpatan tubuh religi MTG Kendari dan terkait hal yang mendasari pembuatan patung ini sendiri berdasarkan keterangan dari Ka Urbin Opsat Lantas Polres Kendari Ibda Andi M. Nur Fadli mengingat kenalpot siataan dari pemilik kendaraan dengan kenalpot bugar ini cukup banyak di kota Kendari sehingga daripada tidak dimanfaatkan mereka berinisiatif untuk membuat kenalpot ini menjadi patung robot jadi jadi anda mengatakan bahwa namanya adalah antrafi atau anti traffic violation yang artinya adalah pelanggaran anti pelanggaran lalu lintas adakah makna khusus atau tujuan khusus dari pihak kepolisian akhirnya memberi nama itu ya baik nila untuk maknanya sendiri sesuai dengan namanya yakni anti traffic violation atau anti pelanggaran lalu lintas jadi robot ini sendiri nantinya akan menjadi monumen atau ikon perlawanan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya di kota kendari sampai saat ini proses pembuatan dan juga berdirinya robot ini masih terus berlangsung kapan target robot ini akhirnya akan bisa rampung untuk dikerjakan rahayu ya baik perlu diketahui inilah bahwa robot ini dimulai pengerjaannya sejak seminggu yang lalu awalnya saat lantas polaris kendari menargetkan pembuatannya itu bisa memakan waktu hingga satu bulan namun karena memang stok kenal potsekitaan di polaris kendari itu cukup banyak dan juga pihak polaris kendari meminta bantuan dari polsek sekitar untuk membantu pembuatan robot ini sehingga ditargetkan robot ini bisa rampung minggu depan robot ini bisa rampung minggu depan dan apa yang kemudian ingin disampaikan oleh pihak kepolisian terkait adanya patung robot ini rahayu ya baik berdasarkan ketahangan dari Ida Ande M. Nurfadli melalui robot ini pesan yang ingin disampaikan adalah tentang bagaimana masyarakat kendari agar lebih patuh lagi terhadap peraturan lalu lintas utamanya juga terhadap orang tua agar bisa lebih mengontrol anaknya agar tidak tidak melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya menggunakan kenal pot yang tidak sesuai standar kemudian juga melakukan balapan liar karena hal tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga bisa merugikan orang banyak begitu Oke Rahayu terima kasih banyak atas laporan Anda semoga patung robot ini tribuners juga bisa membantu masyarakat kendari untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas termasuk dengan membuat kenal pot yang pastinya itu adalah akan merugikan untuk masyarakat sekitar kita lanjutkan informasi selanjutnya untuk menutup live update kali ini ada informasi terkait salah satu rekomendasi tempat wisata di Kabupaten Sangguam Kalimantan Barat objek wisata yang satu ini diketahui terletak di pinggir sungai Kapuas yang dikenal sebagai wisata Muara Kanto untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya bergabung bersama saya ada wartawan tribun Pontianak Hendry Cornelius Halo Hendry dikatakan unik dan ini bisa jadi salah satu lokasi untuk Anda kunjungi lantaran ada segitiga angka pertigaan pertempuan antara sungai Kapuas dan juga sungai Sekayam saya telah tersambung bersama dengan Hendry Halo selamat betan Hendry ya halo Nila oke Hendry bisa diinformasikan pada tribunan dan juga bisa jadi salah satu rekomendasi apa sebenarnya wisata Muara Kanto ini dan terletak di Kabupaten Sanggal ya baik Nila wisata Muara Kanto yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Komplek Istana Surya Negara Sanggau menjadi salah satu objek wisata warga di Kabupaten Sanggau terlebih pada sore hari inilah kawasan ini semakin ramai dikunjungi warga semenjak telah dibangun waterfront oleh pemerintah pada tahun lalu semenjak itu pula kawasan ini semakin menarik dan semakin banyak dikunjungi warga kawasan ini cukup ramai dikunjungi warga khususnya pada sore hari dan dari anak-anak hingga dewasa dan wisata ini juga terletak di pinggir sungai Kapuas dan sungai Sekayam Hendri ada apa saja di objek wisata muara kantuk ini yang kemudian bisa menggait daya tarik dari wisatawan di sini di sini uniknya dari kawasan wisata ini ada segitiga pertemuan antara sungai Sekayam dan sungai Kapuas jadi sambil atau sembari santai di komplek objek wisata ini Anda bisa menikmati suasana dan pemandangan indah di pinggir sungai Sekayam maupun sungai Kapuas begitu Nila apa saja yang kemudian bisa dinikmati mungkin bisa dijelaskan lebih detail Hendri pada wisatawan yang nantinya akan datang ke Muara Kantuk Sanggau ini oke di sini juga ada masjid tua atau masjid tertua di Kabupaten Sanggau yang namanya Masjid Jami Sultan Ayub kemudian tidak jauh dari masjid itu juga ada keraton surya negara Sanggau nah untuk itu siapapun Anda yang misalnya berkunjung ke Sanggau wajib untuk berkunjung ke wisata Muara Kantuk ini begitu Nila Hendri Cornelius terima kasih banyak kata selaporan Anda semoga informasi terkait wisata ini bisa jadi salah satu rekomendasi Anda Tribuners yang akan berkunjung dan juga mencari tempat wisata di Kabupaten Sanggau informasi tersebut juga sekaligus menutup live update kali ini masih di tengah pandemi saya kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada terus memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas serta interaksi saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati